Assalamualaikum Jalan-jalan pagi sama Koko Koko ada di kampung keramat Bekasi Di Waduk Tiyu Sekarang masih jam 6 lewat 15 Ini tempatnya oke juga buat jalan-jalan Waduk Tiyu ini adalah Waduk yang menghubungkan Aliran air Ciliwung Dari Cibubur ke Bekasi Disini ada Satu rute jalanan Untuk orang olahraga Atau jalan-jalan pagi Di sebelah kiri itu ada danau Yang biasa digunakan oleh warga sekitar Buat mancing Sedangkan di sebelah kanan ini adalah Aliran sungai nya si Waduk Tiyu itu sendiri Lebar sungai tadi Koko sudah nanya itu sekitar 7 meter Kedalamannya tidak diketahui ya Estimasi kedalaman sekitar 2 meter Lihat tuh Walaupun puasa-puasa begini pada semangat Koko gak jalan sendiri hari ini Koko ajak 2 anak Koko sama istri Koko Buat olahraga pagi lah Sekedar menggerakan Badan Sangat rekomendasi sekali Tempatnya buat olahraga Namun Satu lagi yang perlu diperhatikan Di sebelah kanan dan kiri ini Tidak ada pembatas Jadi Kalau membawa anak kecil Harus hati-hati dan diperhatikan Lihat nih Sebelah kiri pun sama Tidak ada pembatas Dia jadi langsung Jalanan asfal Rumput Sama Sungai dan danau Udaranya seger Ini rekomendasi banget Buat olahraga disini Perjalanan Ya juga kayaknya panjang deh jalannya Tadi Koko lupa nanya Ini berapa kilometer sih kesana Sampai ke ujung sana Nanti bisa kembali lagi Sangat rekomendasi ya Yang tinggal di daerah Pondok Gede Taman Mini Jati Sampurna Jalan Raya Hankam Jati Murni dan Yang dekat-dekat sini bisa kemari langsung Got olahraga Ini keren banget Katanya Ramenya itu adalah Pagi dan sore Dia malamnya tutup Dan gue usah khawatir Mengenai makanan Di ujung sana Di ujung sana Itu adalah food court Dia sedia food court Yang buka Mulai dari jam Sembilan Sampai jam Sembilan Sembilan pagi Sampai jam Sembilan malam Tuh Ada anak-anak kecil Kayak gini Ini perlu diperhatikan Karena Ngeri nih Perjalanannya Dia buat Kubu-kubukan juga Ini anak-anak yang Mau vlog Sengaja Kayaknya dibuat Beberapa bangku Disini Buat foto-foto Keren ini Itu ya kan Buat foto-foto keren Ngomong-ngomong Koko kayaknya Harus sedikit berlari Ini Koko Ketinggalan Sama anak-anak Koko Anak-anak Maistri Koko Semangat banget Di depan Kita kejar yuk Oh iya Disini Koko sarankan Membawa motor Saja ya Karena Akses mobil itu Cuman Kecil banget Dan motor Gak boleh masuk kemari Kecuali Karyawan Sama Pasukan Orange Karena Area dalam ini Cuman buat Untuk Cek Lapangannya aja Ih danaunya Keren banget Sumpah Gak nyesal deh kemari Ini Koko baru jalan sebentar Koko udah ngos-ngosan ya Tapi sengaja sih Ngos-ngosan ya Supaya menghirup udara Lebih banyak Dan Koko gak nemu Akses toilet Disini Kayaknya sih Ada toilet Di pos depan Tadi Sebelum Kita masuk Mari ada pos depan Yang dijaga sama orang Disitu kayaknya ada toilet Tapi di dalamnya Gak ada nih Dan banyak orang Mancing ya Udaranya keren banget Cuker Coba kita lihat lagi Ini sebelah kanan Koko Keren kan Rekomendasi banget deh Oh tuh ujungnya Udah kelihatan tuh Ujungnya Waduk Tiyu tuh Jadi Ujungnya ini Cuman dibatasi jalan Ada tiga gedung Gak tau di gedung apa Ada tiga gedung Terus Di ujung Waduk Tiyu Dia ada kayak Pembatas jalan gitu Seperti Itu Pembatas jalan Yeay Ini dia anak Koko Dan Kira dan Eji Yeay Udah sampai ujung Itu dibawah ada apa Ada gitu Ini dibawah Coba kita lihat Di bawah ada apa yuk Ini ke bawah Buat menuju ke aliran sungai Bukan Ini buat menuju ke aliran sungai Mungkin buat beres-beres Dia mancing juga Terus ini ada jembatan merah Yang bisa diingjak Digunakan disini Ini Biasanya digunakan Warga buat Orang-orang sini Buat ngebersihin ya Emang airnya udah bersih sih Tempatnya Enggak terlalu Panjang Tempatnya bagus Keganggu Karena Yang lain Patu olahraga Koko malah ngevlog Terima kasih Selamat pagi Sehat selalu Sahabat Selamat pagi Selamat pagi